Halo, selamat malam. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya malam ini ya. Pengen banget nih bahas tentang konten ini, konten malam minggu. Apa sih yang ada di pikiran kalian kalau mendengar kata malam minggu? Mungkin di beberapa orang, malam minggu identik dengan waktunya anak-anak muda. Waktunya jalan berdua, atau bagi yang punya pacar, ya waktunya jalan sama pacar. Padahal malam minggu merupakan waktu yang sangat ditunggu loh oleh banyak orang. Malam minggu merupakan bagian dari akhir pekan yang keesokan harinya banyak orang libur dari pekerjaannya, dari aktivitasnya, dari kuliah, sekolah, atau menghadapi kenyataan hari Senin yang menyeramkan bagi sebagian orang. Sedikit cerita tentang konten ini, beberapa bulan lalu, di awal tahun 2022, aku merasa tahun ini sebaiknya lebih produktif dari tahun sebelumnya. Keinginan memang selalu begitu. Maka, waktu itu ingin sekali konsisten membuat konten minimal satu minggu sekali. Entah apa bentuknya ya, entah ada yang menonton atau tidak. Yang jelas, konten merupakan bagian dari karya yang benar-benar merepresentasikan pikiran dan apa yang dialami. Maka, konten malam minggu sepertinya menjadi konten yang menarik. Malam di mana banyak orang pergi, makan di luar, jalan-jalan menikmati indahnya kota dengan keramaiannya, berduaan dengan kekasihnya, keluarganya, atau mungkin berdiam saja di dalam kamar sambil menonton film favorit. Konsep konten ini sederhana saja, menggunakan rekaman audio dan gambar atau video yang saya punya di galeri. Siapa saja yang menemukan konten ini dan mendengarnya, terima kasih ya. Konten ini sebenarnya didedikasikan untuk diraku sendiri, ingin mengungkapkan apa yang aku alami selama satu minggu. Mungkin kesedihan, kesenangan, realitas sekitar, atau apa saja yang terjadi dalam kehidupan ini selama satu minggu tersebut. Lihatlah betapa harapan, ekspektasi, atau keinginan kita bisa saja tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya konten ini, yang dirancang sejak Januari lalu, baru bisa dibuat pada bulan Maret ini. Hidup memang selalu seperti itu. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi, apakah sesuai dengan harapan dan ekspektasi kita, atau malah sebaliknya. Selalu menjadi misteri. Yang jelas, kehidupan merupakan campuran dari takdir dan usaha kita. Semoga di konten yang pertama ini aku lebih konsisten, lebih semangat dan menjadi karya perjalanan apa yang aku alami dan rasakan. Bukan hanya curhat subjektif, tapi juga bagian dari analisis realitas sosial selama satu minggu tersebut. Konten malam minggu pertama ini sengaja aku buat sebagai perkenalan awal mula ide konten malam minggu di youtube sudut.in. Sebagai bagian dari perjalanan, bahwa aku juga ingin selalu menjadi manusia yang produktif dan kreatif tentunya. Semoga di malam minggu ini, teman-teman semua dalam suasana yang bahagia, dikelilingi orang-orang baik, yang selalu memberikan nilai-nilai positif. Sampai jumpa di malam minggu selanjutnya. Sampai jumpa di malam minggu selanjutnya. Bye!